Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoy Selamat datang di channel Momoy Android Gamer yang busuk ini Hahaha Oke deh ini udah tanggal 9 Oktober 2019 Kayaknya udah pas ya timingnya Buat bahas game-game Android terbaru yang rilis di bulan Oktober Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya akan membahas 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu pertama Oktober 2019 Artinya saya akan membahas game-game terbaru Yang rilis dari tanggal 1 Oktober sampai 7 Oktober 2019 Sebelum kita masuk ke videonya Yuk budayakan klik tombol like sambil nonton video Yang gak suka videonya boleh dislike deh Monggo Hehehe Tinggalkan komentar kalian juga ya Subscribe bagi yang belum Dan nyalain loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi Tiap ada upload video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu pertama Oktober 2019 Versi Momoy Android Gamer Nomor 6 Fish Island Fishing Paradise Sebelum bahas game ini saya mau minta maaf nih Ini sebenarnya game yang rilis tanggal 29 September 2019 Artinya seharusnya ini game yang masuk ke pembahasan minggu keempat September 2019 Tapi karena saya kelewatan dan karena saya udah tua dan akibatnya jadi pikun Saya masukin ke video ini aja deh ya Gak apa-apa ya Dimaafin ya 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 Hehehe Yang jelas ini game yang keren dan sayang banget kalau gak saya share Konsep utamanya itu mancing Yoi kalian gak salah denger Dari judulnya aja sebenarnya udah keliatan kan kalau ini game mancing Tapi yang keren game ini tuh gak sembarang game mancing Game ini tuh cocok banget buat wibu Ahem ahem Kayak saya ini Hihihi Yoi saya ini orang tua yang wibu akut tapi bangga dengan kewibuannya Hahaha Kalian bisa lihat deh gimana desain karakter dari game ini tuh anime banget kan Dan grafisnya alamak ini udah cakep banget Dan semua animasinya terasa sangat smooth pas mancing Pas kalian mancing ikan-ikan besar itu juga kerasa intens banget loh Lalu buat urusan gameplaynya Nah ini unik nih Pas mancing itu kita harus melakukan tap-tap sesuai pergerakan lingkaran yang keliatan di layar Sistem kayak gini mengingatkan saya sama game-game rhythm musik gitu Iya gak sih Sayangnya ini game yang lumayan besar apalagi kalau dilihat dari ukuran gamenya Tapi ya wajar sih mengingat gimana kualitas grafis game ini dan skalanya yang besar Number 5 Attack Knight Kalau dilihat sepintas game Attack Knight ini kayak game action RPG hack and slash kebanyakan ya Dan memang seperti itu sih konsep game ini Tapi yang bikin game ini unik tuh sistem endless stage-nya Kalau game action RPG hack and slash lain kan biasanya pake model dungeon-dungeon gitu kan Di game ini tuh gak kayak gitu Alih-alih kalian bakal menemukan stage yang endless Artinya gak ada akhirnya tuh stage Nah dari stage ini kalian bisa grinding dengan cara membunuh musuh supaya level karakter kalian tuh bisa lebih tinggi Dan bisa kalian upgrade jadi lebih kuat Kalau sekiranya udah kuat kalian bisa nantang boss gitu Dan kalau ternyata kalah sama bossnya ya berarti kudu balik grinding lagi Pokoknya ini game yang fokus keurusan grinding Terus sampe edan Bicara masalah karakternya ada lumayan banyak pilihan yang tersedia kok Walaupun banyak juga yang masih ke lock Dan yang unik lagi pas kalian milih karakter itu bisa langsung dua Karena konsep game ini tuh kalian kayak bisa tag team gitu alias gantian pake karakternya Animasi skill udah cakep banget kok Dan udah enak banget dilihat mata Terus saya juga menemukan hal unik nih Game ini tuh punya fitur auto Tapi autonya itu baru kebuka kalau kalian nonton iklan Autonya ini hanya berlangsung selama beberapa menit aja Agak nyeleneh juga sih fitur auto Tapi dibikin kayak privilege bersyarat gitu Dan pastinya ini game offline kok Saya udah nyoba mainin game ini Matiin data, wifi, dan hp, diset di mode pesawat Dan tadaaa Gamenya masih tetep bisa berjalan dengan lancar Berarti full offline kan Nomor 4 Real Brothers A Fun and Furious 2 vs 2 Action Kalau boleh saya ngasih penilaian nih ya Game ini sebenernya punya potensi yang bagus Cuma agak disayangkan kayaknya masih kurang dioptimasi aja Buat game dengan size download yang di bawah 300MB dan full instalasi yang sekitar 400MB Game ini tuh terasa berat Pas saya mainin beberapa kali force close juga Padahal secara konsep dan kualitas game ini udah lumayan oke loh Konsepnya sih shooting ya dengan sudut pandang orang ketiga alias TPS Dan mode permainannya itu capturing area Jadi tugas kita itu buat capture suatu area dengan berada di area itu Buat beberapa waktu dan coba menjaga area itu Supaya gak di capture sama tim musuh Satu tim itu terdiri dari 2 orang aja Jadi sekaliannya gak terlalu besar ya sebenernya Buat grafi sih sebenernya udah oke Tapi ya itu tadi kembali ke masalah game yang kayaknya kurang dioptimasi Jatuhnya di hp saya agak nge-lag Tapi bisa jadi juga sih ini karena hp saya yang kentang Secara bertahap kalian nantinya bisa mengupgrade karakter kalian juga kok Dengan meningkatkan kemampuannya Oh iya satu hal lagi yang agak disayangkan Game ini masih agak sepi Kadang buat matchupnya itu agak lama nunggunya Moga-moga dengan saya share game ini Jadi banyak yang download dan gamenya jadi lebih rame Nomor 3 Force Story Age of Heroes Konsep MMORPG menjadi konsep utama dari game Force Story Age of Heroes ini Kalau kawan-kawan belum tahu Force Story sebenernya adalah game MMORPG yang tadinya dirilis buat PC dan sekarang dapet versi mobile-nya Force Story Age of Heroes ini agak unik soalnya MMORPG-nya itu cenderung ke dungeon base dibukanya yang open world Ya ada sih elemen open worldnya pas lagi di kota tapi ya cuma segitu aja Terus game ini jadi kurang menarik kah karena minus elemen open world? Wits tunggu dulu Untungnya pas di dungeon itu berantemnya seru banget Musuhnya tuh ada sebajok kere alias banyak banget Jadi rasanya puas gitu bisa ngehajar banyak musuh Rasanya kalau pakai skill karakter kita tuh kayak Ler 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 gitu deh Dan di tiap dungeon itu ada bossnya juga yang semakin lama bakal semakin susah Yang unik lagi game ini sebenarnya hanya menyuguhkan 3 karakter saja buat dipakai Ada 2 karakter cowok dan 1 karakter cewek Seperti biasa saya pakai yang cewek dong Ngapain saya pilih yang lanang pelantangan raiso disawang Terus karakter yang kita pilih ini juga nantinya ternyata bisa Milih atribut yang lebih advance lagi dengan kemampuan skill pasif yang berbeda-beda Tiap atribut itu punya kostumnya sendiri-sendiri loh Sengaja saya pilih kostum yang agak-agak gitu Biar karakter saya yang cewek itu kelihatan lebih mempesona dan pateng pelentung Zuba Free For All Battle Game Genre Battle Royale kayaknya masih hype ya sampai sekarang Buktinya ini ada lagi satu game baru berjudul Zuba Free For All Battle Game yang pakai mekanisme Battle Royale Bedanya dengan game Battle Royale lain karakter di game ini tuh kewan-kewan kabeh alias hewan-hewan semua Monggo deh mau pakai monyet, rubah, atau kelinci sebagai karakternya Buat kontrolnya game ini pakai sistem analog dengan gaya yang mirip kayak game MOBA ya buat mengarahkan skill-skillnya Dan seperti game Battle Royale lain kita harus berusaha buat menjadi yang terakhir bertahan hidup Cara lootingnya juga sederhana karena peralatan tempur udah tersedia tergeletak gitu aja di arena Hanya saja kalau mau nyari mad kit kalian harus bunuh guard dulu yang kayak semacam creep atau minion gitu di arena Didesain dengan sudut pandang top down game ini terasa ringan tapi tetap seru loh Apalagi karena karakternya hewan-hewan jadi terkesan unyu-unyu gitu hehehe Secara overall ini game yang patut dicoba khususnya buat kalian penggemar Battle Royale tapi bosan main Battle Royale yang itu-itu aja Pitter End Multiplayer First Person Shooter Wah beneran deh kawan-kawan Ini game yang harusnya bisa jadi salah satu game favorit buat para penggemar game FPS alias tembak-tembakan dengan sudut pandang orang pertama Lo kok bisa kayak gitu pengmemoy? Alasannya simple Graphicnya tuh loh Deloen toh Deloen kui loh Alias liat itu loh Graphicnya udah beautiful Luwulwul Kan? Apa? Kuiwul Ya pokoknya udah cakep banget lah Desain environmentnya udah mantep banget Graphic senapan sama karakternya juga udah keren Dan yang unik lagi selain masuk ke arena permainan Kalian juga bakal bisa masuk ke semacam lobby gitu Buat ketemu sama player-player lain yang lagi online Kalian bisa berinteraksi deh disana sama player lain Wah jos banget lah ini Kalau masalah gameplay sih sebenernya masih standar ya Kayak game-game FPS kebanyakan Game ini pake metode team deathmatch buat gameplaynya Jadi kalian bakal nge-team sama player lain Dan berusaha buat mendapatkan pointer banyak sebelum waktu habis dengan cara membunuh musuh Buat kesimpulannya, wah ini game udah gila sih sebenernya Kalau game ini bisa diperbaiki lagi Khususnya buat masalah kontrol Harusnya ini bisa jadi game yang populer Soalnya potensinya udah bagus Ya kembali lagi, ini cuma opini saya aja sih Kalau menurut kawan-kawan gimana? Tinggalkan komentar kalian ya di bawah Oke, itu dia tadi 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu pertama Oktober 2019 versi Momo Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momo Android Gamer portalnya para penggemar game Android Dadadada, Momo pamit ya Like, komen, share, dan subscribe Like, komen, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton